Halo teman-teman Bola Sportler, kembali lagi dalam acara bahas prediksi Liga 1 2021. Kali ini, gue hari dari wartawan bolasport.com akan membahas prediksi antara PSM Makassar melawan PSS Weman. Ini merupakan pertandingan pembuka series ketiga Liga 1 yang digelar di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Nah, mengawali series ketiga ini, PSM Makassar kalah 2-0 dari Bayangkar AFC di laga sebelumnya di pertandingan series kedua. Sementara PSS Weman tampil cukup baik, gak malah santirah posikabu dengan skor 3-2. Nah, hasil series kedua bagi PSM Makassar juga tidak terlalu aplik. Mereka hanya bisa merasakan dua kali kemenangan, satu kali seri, dan dua kali kekalahan. Adapun di PSS Weman, Super Lang Jawa berhasil mencetak tiga kemenangan dan dua kekalahan. Nah, gue gak bahas laga PSS Weman dan PSM Makassar sendirian. Kita akan ditemani oleh teman-teman dari wartawan-wartawan bolasport.com mainnya. Kita selamat dulu ada Arief Setiawan. Halo Arief. Halo, halo Bang. Halo, Plasportler. Halo, Pak. Oke. Arief, kabar? Sehat, Rief? Alhamdulillah, sehat, Bang. Alhamdulillah. Wila? Eh, lalu ada Wila? Halo, Wil. Halo. Halo, Bola Sporter. Oke, kita akan membahas prediksi jalanan pertandingan PSS Weman melawan PSM Makassar bersama Arief dan juga Wila. Gue kelari dulu. Arief, bagaimana pandangan kamu tentang PSS Weman dan PSM Makassar di laga nanti? Kalau menurut saya sih sama-sama inkosisten ya kedua tim ini. Kadang-kadang itu PSM itu bisa menang lawan tim besar. Kemudian pertandingan selanjutnya kalah. Kayak gitu terus PM musim ini kayak gitu terus. Seperti kemarin kan lawan Bali, bisa menang. Terus tiba-tiba kalah sama Bali, Tuputra. Jadi inkosistennya sih makin jadi masalah PSS Weman. Kalau PSS ini mungkin abisnya Irfan Jaya ya nanti kan dipada tim nasi. Padahal kan mayoritas gol dari PSS sendiri kan datang dari Irfan Jaya. Jadi mungkin itu. Halo, kalau dari Wila gimana predisi kamu nanti buat laga PSS Weman dan PSM Makassar nanti? Benar kata Arief tadi ya. Ke awal untuk kedua tim ini tampil inkosisten ya sampai sekarang ya. Bahkan PSS sendiri yang dari awal sebenarnya diumpulkan karena banyak mendatangkan pemain baru pada musim ini juga tampilnya bisa dibilang biasa-biasa saja. Tidak ada gebrakan yang wow terlalu wow karena sampai sekarang juga mereka masih di posisi 10 ya kalau tidak salah. Iya, 10. Masih tidak terlalu tinggi kan. Jadi belum ada gebrakan sama sekali. Terus kayaknya tampil pada lawan PSM Makassar juga tidak bakal maksimal ya. Karena iya tadi, seperti tadi. Irfan Jaya juga absen karena Bela Timnas. Jadi belum tahu juga ya seperti apa ini. Tapi bisa dilihat kedua tim kayaknya lagi enggak sama-sama lengkapnya kan. Soalnya PSM juga kan bakal kehilangan beberapa pemain juga. Yang cukup menarik itu di laga nanti itu dipertahankannya di Jan Antonik ya. Karena desakan dari supporter itu meminta manajemen segala memecat latih ACS RB itu. Namun tiga kemenangan di series kedua juga menjadi sebuah bukti kalau Djan itu memang masih layak dipertahankan. Kalau Arief sendiri pandangannya seperti apa, Arief? Kalau saya sih memang dua pertandingan terakhir kan menang tuh. Tapi kan dari segi permainan kalau menurut saya sih masih kurang lah. Apalagi pertahanannya kan dari empat pertandingan terakhir kan kebumpulan terus. Kadang dua gol, kadang satu gol. Dia itu mungkin masih belum layak lah dibilang. Sampai pertandingan terakhir. Kalau mungkin nanti seri tiga bisa bagus ya. Mungkin baik. Tapi kalau kita berbicara yang tadi Wila bilang Irfan Jaya masih menjadi sebuah pemain kunci ya Wila. Di selang Jawa ya Wila. Karena tanpa Irfan Jaya juga topscore PSS Leman dengan lima gol sejauh ini. Dan dipanggil ke timnas. Ini bagaimana Djan Antonik kira-kira untuk pandangan Wila mengubah strategi biar nggak dicapir Irfan Jaya FC? Kalau begitu harusnya bisa buat perubahan ya. Mungkin maksudnya perubahan dari pemain ya, rotasi pemain ya. Kalau bisa harusnya memang harus melakukan rotasi pemain. Tapi masalahnya juga untuk rotasi pemain nggak gampang juga. Karena PSS juga kehilangan Saddam Ghafan. Dan lain sebagainya kan banyak pemain-pemain inti yang kehilangan. Apalagi satu pemain asingnya udah kembali apa? Belum ya? Belum, belum. Maslak juga belum. Jadi perubahan apa yang bakal dilakukan sama Djan ini juga belum ketepak kan jadinya. Harus ada perubahan sih hingga mengandalkan cuma Irfan Jaya. Karena sampai sekarang memang masih terlalu mengandalkan Irfan Jaya ya. Dengan ciri khasnya. Harus ada perubahan sih. Kalau mau bisa naik ke atas lah untuk sehari ketiga ini. Dan apa namanya, Irfan Jaya itu juga kalau terlihat, kalau kita melihat dengan PSS Sleiman dalam dua langit lakir itu benar-benar Irfan Jaya selalu, apa ya, selalu menjadi jantung lah ibaratnya. Ketika dia berfokus ke kiri dan ke kanan. Namun juga absen juga bagi PSS Sleiman. Sadam Hussein juga, Sadam Khafar, dan Maslak juga absen buat lagu nanti. Mungkin kalau menurut pandangan Arief, masih siapa dipikir peganti Irfan Jaya nanti sama Maslak yang dua pemain itu kunci juga? Kalau menurut Arief. Kalau menurut saya sih, ya mungkin pilihan cuma ada nilai. Selain itu kan sulit lah bagi PSS, apalagi kan ini juga nanti kan seri tiga kan ada delapan pertandingan dalam sebulan. Protasi juga harus dilakukan. Masalahnya PSS kan tahu sendiri kan, sekuat utama sama sekuat kedua-duanya kan. Kelapis. Jadi bilang, agak jauh lah kualitasnya. Jadi mungkin ini tantangan tersejar nanti di seri tiga ini. Oke, Wila, kita sekarang ngebahas masalah PSS Makassar, Wila, yang sempat, gue tadi sempat baca-baca Tribun Timur ya, kalau Anko Jensen dan Aska Fauji juga, besar kemungkinan absen karena mengalami cenderah, namun kebaru-kebaru tetap dibawa ke Solo. Nah, kira-kira, kalau menurut Wila PSS ini tipikal permainannya seperti apa, Wila, dari 12 pertandingan yang sudah dijalankan di legis satu? Kalau dibilang dari seri pertama sama seri kedua itu selama ini yang terlihat mencolok dari PSS, itu Sutan Totan enggak sih? Sutan Totan masih terlalu menonjol, tapi untuk seri ketiga, awal seri ketiga ini dia udah dipastikan enggak bisa main karena akumulasi kartu kan, Bang. Jadi kalau bisa dibilang di seri pertama sama seri kedua itu masih banyak terlalu mengandalkan pemain depan enggak sih? Masih terlalu banyak mengandalkan Sutan Totan. Ya, pemain depannya masih bagus sih, cuma mereka emang seri masih masalah di lini belakang sih. Jadi kalau dibilang, kok bener tadi dari awal, PSM Makassar sampai sekarang masih inkonsisten karena masih belum menemukan pemain yang benar-benar paten gitu. Sampai sekarang masih sering berubah-ubah, kecuali untuk di lini depan ya. Lini depan masih mengandalkan pemain-pemain, ya pemain-pemain itu-itu aja sih. Tapi dengan menghilangnya Sutan Totan, enggak tahu nih bakal digantikan siapa nanti. Kalau Arief setuju enggak dengan dari Willow sendiri, melalui Sutan Totan masih menjadi pemain penting setelah ini dia jadi kluim dan ataupun Jagab Sayuri dan Kehamudin Armain. Kalau Arief sendiri? Tapi ya gini, karena soal kualitas pemain kan lebih baik lah PSS Suleman. PSM daripada PSS, dari segi kualitas lebih merata PSM. Kalau Sutan Totan enggak ada, kan masih ada Iliam Puli, yang tampil juga bagus kemarin. Sama Iliam Muzin kan juga bagus juga. Jakob Sayuri di depan juga masih ada. Jadi, keguguran PSM lah nanti. Cukup menarik ya. Kira-kira tadi Sutan Totan dipersekan absen karena akumulasi, sementara di PSS Suleman, Irfan Jaya, dan Maslak yang masih di Serbia juga bisa absen di laga Jumat nanti. Bisa dibilang, dua tim ini hanya selisih jarak poinnya tipis ya. Di PSS Suleman ya. Si PSS Suleman 14 poin, sementara PSS Suleman 16 poin. Tapi, berarti artinya kalau seandainya kemenangan PSS Suleman bisa menggeser PSS Suleman kalau biasanya seperti itu ya. Dan juga menjadi sebuah keuntungan juga bagi PSS Suleman karena tetap bermain Series 3 di Jawa Tengah dan juga Solo. Mereka bisa, pemain-pemain bisa pulang ke rumah masing-masing, bisa melepas rindu dengan keluarga dan juga bisa menjadi sebuah pemacu semangat bagi elang Jawa untuk memburikan diri kalau mereka tuh masih tetap harus konsisten di 3A, di 2 kemenangan satu-satu. Oke, Arief sama Wila, kira-kira prediksi laga PSS Suleman melawan PSS Suleman nanti berapa-apa dari Wila? 21 untuk PSM. Untuk PSM. Untuk 21 untuk PSM. Oke, kenapa Wils? Ya, itu kembali lagi Bang. PSS sampai sekarang masih terlalu mengandalkan Irfan Jaya. Kayak katamu tadi Bang. Irfan Jaya FC. Masih, kalau dengan hilangnya Irfan Jaya itu masih terlalu sulit. Jadi tipis aja, 21. kalau Wila 21, Arief yang orang Jawa, kira-kira gimana Arief? Eh, Wila juga orang Jawa. Maksudnya rumahnya Irfan Jaya. Kalau saya sih imbang sih Irfan. Emang Irfan Jaya absen kan yang langsung bilang kan ada semangat lebih lah. Karena saya berkumpul dengan keluarga, dua kemenangan terakhir juga mendapat kepercayaan diri tinggi. Lalu dari record. Dua kemenangan PSS Suleman kemarin kan. Jadi menambah motivasi pemain lah dalam PSM nanti. Apalagi kan dari record pertemuan kan PSM disinggulkan dari pasar PSM. Oke. Imbang separa berapa-berapa nih? Imbangnya satu-satu. Oke, berarti Artur Rerawan yang golin ya? Udah main apa belum? Masalahnya Bang. Kemarin kan bilangnya ada. kekawang mana nih Bang? Kekawang mana ini? Enggak. Satu golah siapa? Artur Rerawan atau siapa? Kira-kira. Kalau Artur Rerawan yang cita bol, itu akan menjadi sebuah berita yang sangat menarik ya Rip ya. Kekawang mana pun kan? Kekawang mana pun. Kekawang mana pun jadi berita menarik Bang. Boleh, boleh, boleh. Kita tunggu apakah Jan Jan akan memainkan Artur Rerawan sebagai penyerang saya penggantikan Irfan Jaya nanti. Kita lihat. Apakah menjadi sebuah keputusan yang aneh ataupun keputusan yang penting pakai Jan Jan. Oke, kalau dari pribadi gue sendiri, gue tetap menjago. Kalau gue pribadi dengan melihat kualitas permainan PSM dan PSS Leman, gue setuju sama Gila. PSM bisa menang. Bahkan cetak dua gol tanpa balas. Mungkin sih mengingat PSM kalau melawan tim yang sedang on fire itu mereka lebih on fire dari mereka. Ya, gitu sih kan. Penilaian gue karena terbukti dari pesiratan gerang yang selalu tampil bagus. Eh, tiba-tiba kalau 3-0 sama PSM. Sekian. Terima kasih Arief dan terima kasih Gila atas waktunya ngobrol-ngobrol bareng prediksi ngebahas antara PSM melawan PSS Leman yang akan bertanding hari Jumat nanti ya kalau nggak salah ya. Tanggal 19 untuk stadionnya kalau tidak salah di belum tahu ya di mana? Stadion mana kalau nggak salah yang ini? Di mana-mana ya? Iya, kalau nggak salah stadion mana-mana. Iya, dan nggak mungkin di Maguho Harjo kan dengar PSS Leman. Iya. Oke, makasih Gila. Sekali lagi makasih Arief sampai bertemu nanti dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa dan salam olahraga. Dadah! 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 Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spoter. selamat menikmati. Selamat menikmati.